Kebakaran melanda pasar Krian di Sidoarjo, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024, pagi, ratusan kios ludes akibat kebakaran hebat yang terjadi di pasar induk tersebut. Api menghanguskan ratusan kios di lantai 1 dan lantai 2 pasar tersebut, termasuk kios-kios penjual perhiasan, peralatan rumah tangga, dan sejumlah kios lainnya. Sedikitnya ada 20 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian, PMK dari Sidoarjo, Mojokerto, dan Surabaya itu berjibaku memadamkan api yang menghanguskan pasar. Butuh waktu sampai sekira 4 jam bagi petugas untuk menjenakkan api yang membara di sana, sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat api berhasil dipadamkan, tapi ratusan kios sudah hangus terbakar. Dari pendataan sementara, diperkirakan lebih dari 300 kios yang menjadi korban kebakaran, bangunan, dan isi kios-kios itu hangus bila hapsi jago merah. Untungnya tidak sampai ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun para pedagang terlihat terus mengevakuasi barang dagangan mereka dari kios-kiosnya masing-masing. Barang-barang dagangan yang masih bisa dibawa, semua diambil oleh para pedagang, termasuk yang kios-kiosnya berada di dekat lokasi kebakaran, juga berusaha mengevakuasi barang dagangannya. Belum bisa dipastikan apa yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran, polisi juga masih melakukan penyelikan untuk memastikan semua terkait kebakaran itu. Selain itu, petugas juga melakukan pengamanan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penjarahan di lokasi kebakaran tersebut. Petugas reserse disebar melakukan pengamanan di pasar, mengantisipasi pihak-pihak yang memanfaatkan peristiwa kebakaran untuk melakukan penjarahan. Arus lalu lintas di sana juga dialihkan selama proses pemadaman berlangusung. Awalnya itu hanya bedak yang bawah, sebelah selatan, lalu kemudian menyebar ke bedak-bedak yang lain, baik di atas maupun sampai ke barat bedak itu. Ini juga kita minta bantuan dari PMK Waru, kemudian dari Tarek, kemudian dari beberapa bantuan-bantuan yang lain untuk melakukan pemadaman. Alhamdulillah sampai saat ini, kebaran api sudah mulai padam, beberapa titik sudah mulai padam. Kemudian untuk barang-barang yang ada di lokasi bedak yang tidak terkena kebakaran, sementara di evakuasi sambil dilakukan pengamanan oleh anggota reserse dan beberapa organisasi masyarakat yang lain, Karang Taruna juga mengamankan di lokasi supaya tidak dilakukan penjarahan memanfaatkan situasi yang ada. Kemudian nanti kita belum bisa menentukan apa penyebab kebakaran ini, hanya nanti kita akan cek di titik awal terjadinya kebakaran untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Seperti itu. Informasi apa apakah ada korup? Kita sudah dilakukan sembar ke beberapa titik di arus selalu lintas, khususnya di Simpang 5 dan Simpang 3 yang ke arah Puskesmas, dilakukan pengalihan arus supaya tidak terjadi kemacetan dan kepadatan. Alhamdulillah sampai saat ini situasi aman kondusif, dan info terakhir tidak ada korban jiwa atas kebakaran yang terjadi di pasar kriyan ini. Dari titik selatan itu artinya dari belakang situ ya? Dari belakang ke barat. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.